Intro Setelah Super Sentai diadaptasikan ke Power Rangers Otomatis produksi mainannya oleh Bandai juga digunakan untuk pasaran Amerika Lewat perpanjangan tangan perusahaan yang kemudian bernama Bandai Amerika Namun meskipun sama-sama jualan merchandise mainan dan sebagian besar masih sama persis bahkan juga nyaris identik Akan tetapi ada beberapa mainan yang dibuat berbeda dengan produksi asli Jepangnya Tentu saja semua punya beberapa alasan Dan itu semua akan kita ulas dalam list episode kali ini Akan tetapi kita tidak akan membahas eksklusif Toys Power Rangers yang tentu saja tidak memiliki counterpart produksi Jepangnya Serta kita tidak akan mengulas mainan produksi Hasbro yang telah mengambil alih produksi mainannya Semenjak Power Rangers Beast Morphers pada tahun 2019 Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 lebih produk Bandai Amerika yang berbeda jauh dengan Bandai Jepang versi Tokufex Indonesia Shogun Megazord Mike Timorfin Power Rangers Ini salah satu yang sangat berbeda dengan versi Ninja Sentai Kaku Ranger Dimana pasti kamu tahu bahwa format warna Kaku Ranger adalah merah, hitam, kuning, biru dan juga putih Dan meskipun kostumnya juga diadaptasikan menjadi Alien Rangers Namun Megazordnya sama sekali berbeda dengan counterpart Jepang tersebut Dalam hal ini adalah versi mainannya saja Sebab meskipun footage Shogun Megazord masih sama persis format warnanya dengan Muteki Shogun Tapi perhatikanlah ketika digabungkan dengan Titan Zord Sebab White Shogun Zord yang seharusnya berwarna putih justru menjadi berwarna pink pada footage Amerika tersebut Sebab selain menggabungkan dua Zord dalam serial yang berbeda Itu juga sekaligus mempromosikan Deluxe Shogun Megazord versi Bandai Amerika Dan selain White Shogun Zord yang diubah menjadi pink Logo Kaku Ranger yang ada pada bagian dada Megazordnya juga diubah menjadi logo petir Itu karena penyesuaian format warna yang ada di serial Power Rangers Dan juga untuk membedakan dengan produksi Bandai Jepang Lepas dari itu semua, meskipun punya perbedaan warna dengan versi Kaku Ranger Secara material pun sebenarnya tidak kalah bagus dengan Bandai Jepang Artinya, mainan ini diproduksi dengan sangat niat Serta berhasil menembus penjualan yang menguntungkan untuk dataran Amerika Utara dan juga sekitarnya SPD Delta Enforcers Power Rangers SPD Ingat senjata power up yang ada di serial ini? Dimana semenjak pertengahan season, SPD B Squad mendapat upgrade kekuatan baru yang disebut sebagai SWAT Mode Yakni tiap Rangers akan mendapat seperangkat armor baru yang lebih militeri estetik Dan juga persenjataan yang disebut sebagai Delta Enforcers Sebuah senapan berteknologi canggih yang juga bisa digunakan sebagai finishing move Namun tau kan perbedaan dengan versi DK Ranger? Sebab di versi asli tersebut, ada slot yang dapat memuat SP license Sementara di versi SPD, mereka membuat sesuatu yang berbeda dengan menambahkan scanning atau slot kartu pada bagian tersebut Karena pada versi SPD, musuh-musuhnya tidak dihancurkan, melainkan dipenjarakan lewat sebuah kartu hologram Jadi sebelum ditautkan pada Delta Enforcer, kartu yang dimaksudkan akan di-scan terlebih dahulu pada bagian sampingnya Dan tentu saja, versi mainan Bandai Amerika untuk Delta Enforcer juga menerapkan hal yang sama Bahkan menambahkan proyektil khusus yang berbentuk seperti laser, api dan juga semacamnya Jadi sangat berbeda dengan D-Revolver yang hanya menggunakan efek suara-suara semata Karena anak-anak di Amerika memang tengah mengembari mainan tembak-tembakan Nerf Dimana Bandai Amerika saat itu, kemudian menggunakan pendekatan mainan tersebut pada merchandise Delta Enforcers Nitro Blaster Power Rangers RPM Ini merupakan sidearm bagi 5 anggota RPM Rangers Yakni sebuah pistol yang berbentuk seperti pompa bensin Yang pada versi Go-Onger disebut sebagai mantan gun Tentu saja senjata ini memiliki 2 mode Yaitu Nitro Blaster yang berbentuk seperti pistol laser Dan juga Nitro Sword sebagai langkah serangan jarak pendek Yang semuanya ditenagai oleh collectible device bernama Engine Cell Dan seperti biasa, Bandai Amerika tetap memproduksi mainan tersebut sebagai merchandise serial ini Namun perbedaannya dengan Bandai Jepang Dimana mereka menambahkan warna oranye pada bagian batang pedangnya Walaupun pada footage RPM tetap mempertahankan warna hitamnya Bahkan juga menambahkan sound command atau suara-suara khusus pada bagian speakernya Material versi Amerika ini agak berbeda dengan Bandai Jepang Dimana yang satu ini lebih kelihatan plastik dan sedikit lebih soft Mungkin terdengar seperti sebuah perbedaan yang remeh-temeh Tetapi, tetap ada alasan yang mendasarinya Sebab sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Amerika Semenjak tahun 1990-an Mainan pistol-pistolan yang ada di Amerika Harus mendesainnya sedemikian rupa Agar tidak terlalu mirip dengan pistol atau senjata api sungguhan Dan pewarnaan oranye tersebut Juga pernah diterapkan pada Dino Charge Morpher Dan berbagai perangkat serupa di serial Power Rangers lainnya Samurizer Power Rangers Samurai Kalau yang satu ini memang berbeda dengan serialnya masing-masing Sebab di Power Rangers Samurai Mereka menggunakan modifikasi Morpher Dari versi Shinkenger Yani Shodophon Hanya saja jika Shodophon bisa dilipat 2 kali Sehingga membentuk Brush Mode Samurizer yang hanya berbentuk ponsel flip Yang cuma bisa dilipat sekali Dengan tambahan visualisasi layar LCD Pada bagian handphone tersebut Kelihatannya cuma itu saja perbedaannya Namun pada versi mainan keluaran Bandai Amerika Samurizer sama sekali tidak mirip dengan versi serialnya Dimana secara estetik Bagian luar handphone tersebut benar-benar datar Tanpa ornament dan juga desain yang sesuai dengan serialnya tadi Membuatnya semakin jauh dengan versi asli Shinkenger Bahkan mohon maaf Mainan ini dibuat dengan material bahan plastik yang lebih murah Sehingga jauh sekali kualitasnya Dari yang pernah diproduksi oleh Bandai Jepang Lalu kenapa bisa seperti itu? Sebab pada versi serial TV-nya Properti Samurizer yang digunakan Merupakan hasil modifikasi dari properti Shodophon Yang diimpor langsung dari Jepang Untuk produksi Amerika Sementara untuk produksi mainannya Semuanya memang diserahkan kepada Bandai Amerika Untuk membuatnya dan disesuaikan Dengan selera pasar anak-anak di negaranya Sebab jujur saja Perangkat ponsel mainan semacam itu memang sudah tidak begitu laku lagi disana Sebab anak-anak sudah mulai dimanjakan dengan tablet atau ponsel sungguhan Ya jadi wajar saja Kalau Bandai Amerika kurang begitu memprioritaskan mainan Henshin device-nya Ultra Gosei Great Megazord Power Rangers Megaforce Ini sudah pernah bahkan sering sekali kita bahas Pada episode yang lalu-lalu Sebab di Megaforce Ada satu Zord yang seharusnya melengkapi formasi tertentu Namun dihilangkan begitu saja oleh Saban Siapa lagi kalau bukan Datas Hyper Yang ini asisten robot pada versi Goseiger Yang dapat berubah menjadi mecha Serta digabungkan menjadi Hyper Gosei Great Namun meskipun tipis-tipis pernah muncul pada satu episode Kendala bahwa Datas Hyper yang tidak diadaptasikan Membuat Bandai Amerika menjadi kesulitan Untuk memproduksi mainan Ultra Gosei Great Jadi alih-alih membuat mainan Datas Hyper versi Amerika Sebagai eksklusif toy Mereka justru memproduksi mainan motor-motoran Yang disebut sebagai Ultra Change Zord Untuk melengkapi formasi Gata yang jomplang pada versi mainannya Tentu saja ini kontroversi Baik dalam segi penggarapan seris Maupun juga produksi mainan Kenyataan bahwa anniversary ke-20 tersebut Memang memakan banyak sekali budget Sehingga membuat Saban harus memutar otak mereka Demi bisa mensiasati hal yang dimaksud Makanya imbas dari produksi yang tidak tertata rapi itu Membuat pihak Bandai Amerika juga kesulitan Akibat dari hal tersebut Legendary Morpher dan Megazord Power Rangers Super Megaforce Masih ada kaitannya dengan sebelumnya Karena ini juga berhubungan langsung Dengan anniversary ke-20 Power Rangers Bahkan masih dalam satu rentetan serial yang sama Seperti yang kamu tahu Bahwa di serial ini Semua Rangersnya memiliki Morpher baru Yang disebut sebagai Legendary Morpher Yang tentu saja merupakan adaptasi Dari versi Mobile Rats Yang ada di Kaizoku Sentai Gokaiger Namun produksi mainannya justru berbeda jauh Dimana pada bagian atas ponsel flip Yang menyerupai silangan kedua buah pedang tersebut Justru sangat berbeda dengan versi serial TV-nya Yakni bagian pedangnya sudah terbuka setengah Dan sisanya akan terbuka jika diaktifkan Menggunakan Ranger Key Entah alasan apa yang membuatnya berbeda sekali dengan Bandai Jepang Bahkan yang digunakan dalam serial Super Megaforce sendiri Adalah properti Mobile Rats versi Gokaiger Yang digunakan kembali dan dimodifikasi Hal yang sama juga terjadi pada versi Zord-nya Dimana Legendary Megazord Tidak memiliki slot yang dapat dibuka Pada sisi lengan dan juga kakinya Layaknya Deluxe Gokaio Milik Bandai Jepang Melainkan sub-mecha lainnya Hanya dapat dipecah dan ditempelkan pada bagian-bagian tersebut Dan yang dapat dibuka hanya bagian badannya saja Hal itu juga banyak dikritisi oleh para kolektor Sebab membuat mainan Legendary Megazord Seakan tidak begitu dimaksimalkan secara produksi Namun ada satu nilai plus Dimana ada satu Zord yang bernama Turbo Falcon Yang pada versi Bandai Amerika Bisa membentuk satu formasi Megazord secara mandiri Tidak seperti pada versi Gokaiger Yang hanya bisa digabungkan dengan Gokaio Ninja Power Star Power Rangers Ninja Steel Dan yang terakhir ini adalah serial Power Rangers terakhir Yang bekerja sama dengan Bandai Amerika Untuk produksi mainannya Sebab pada tahun berikutnya Saban sudah menjualnya kepada Hasbro Dan seperti yang kamu tahu Bahwa berbeda sekali dengan Shuriken Sentai Ninja Yang berubah menggunakan pedang Bernama Ninja Ichibanto Pada versi Ninja Steel Mereka berubah menggunakan perangkat bernama Ninja Battle Morpher Yang pada versi Ninja Sebenarnya cuma sebuah senjata multifungsi semata Maka dari itu Tentu saja produk mainannya harus disesuaikan dengan pendekatan tersebut Dimana Ninja Battle Morpher Memang memiliki fungsi yang sama dengan Morpher pada serialnya Dan sejauh ini Tidak ada masalah untuk mainan tersebut Karena bisa berfungsi sebagai alat henshin sekaligus senjata Namun masalahnya adalah Ada pada bagian Ninja Powerstarnya Karena berbeda sekali dengan Ninja Shuriken pada versi Ninja Yang material, bentuk serta desainnya sangat solid dan juga bagus Sementara yang ditautkan pada Ninja Battle Morpher Adalah perangkat yang sangat tipis dan juga murahan Aduh, suka TKT loh Bahkan tidak bisa mengeluarkan sound atau apapun Seakan-akan cuma formalitas tempelan pada Morpher tersebut Tapi jangan salah paham dulu Sebab Ninja Powerstar untuk versi Zord justru lebih bagus Hanya saja tetap terkesan lebih cheap Karena tidak menghasilkan suara seperti Nin Shuriken Sekian dari TokuFacts Indonesia Jangan lupa tonton video-video TokuFacts lainnya Like, comment, dan juga share ke media sosial kamu Akhir kata salam TokuFacts Indonesia Terima kasih telah menonton!